Halo semuanya, selamat datang di Learning with Fanny Youtube Channel. Oke, kita kenalan dulu, nama saya Fanny Anggrani, perusahaan akutansi di Bersakti School of Management. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai akutansi manajemen 2, chapter 1 tentang Managerial Accounting and the Business Environment. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita ketahui dulu apa sih perbedaan atau perbandingan antara Financial Accounting dengan Management Accounting. Sebenarnya, pembahasan ini juga sudah pernah dipelajari di mata kuliah akmen 1, tapi mari kita review ulang ya. Nah, ini adalah tujuh perbedaan antara Financial Accounting dengan Managerial Accounting. Perbedaan yang pertama adalah perbedaan dari segi penggunanya. Untuk Financial Accounting, penggunanya adalah external person who make financial decision. Jadi, kalau Financial Accounting, biasa penggunanya adalah pihak eksternal, seperti itu. Nah, sementara Managerial Accounting, usernya adalah manager who plan for and control an organization. Manager yang merencanakan dan mengontrol atau mengandalkan organisasi atau perusahaan. Jadi, intinya adalah, kalau Financial Accounting, penggunanya itu biasanya pihak luar, seperti kreditur, investor, atau bank, atau pemerintah, seperti itu. Sementara Managerial Accounting, penggunanya adalah pihak internal, seperti manager. Nah, perbedaan kedua adalah perbedaan dari segi waktunya. Untuk Financial Accounting, itu historical perspective, atau fokusnya adalah untuk transaksi-transaksi historical, atau yang sudah lewat, yang sudah berlalu. Jadi, kalau Financial Accounting, biasa kan kita tugasnya adalah membuat laporan keuangan, atau membuat evaluasi atas transaksi yang sudah berlalu, atas transaksi atau kejadian di tahun sebelumnya. Sementara Managerial Accounting, itu time fokusnya adalah future emphasis. Kenapa future? Karena di sini, management atau manager, biasanya menggunakan informasi terkait dengan Management Accounting untuk membuat keputusan, untuk mengambil keputusan untuk perencanaan perusahaan di masa yang akan datang. Maka ini future emphasis. Oke, yang ketiga, verifiability versus relevance. Untuk yang Financial Accounting, ini emphasis-nya atau penekanannya adalah pada verifiability. Harus bisa diverifikasi. Jadi, segala sesuatunya harus tepat. Sementara, untuk Managerial Accounting, emphasis-nya atau penekanannya adalah relevance for planning and control. Jadi, sebenarnya untuk ketepatan 100% itu tidak harus. Yang penting, informasi tersebut masih relevan atau masih dapat digunakan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian. Nah, yang keempat, ini kira-kira hampir sama kayak yang ketiga, precision versus timeliness. Kalau Financial Accounting, penekanannya adalah pada precision atau presisi ketepatan. Jadi, harus tepat ya. Tepat dan dapat diverifikasi. Nah, sementara, Managerial Accounting, emphasis-nya itu adalah pada timeliness. Jadi, informasinya harus tepat waktu dan memang harus yang sudah ter-up-to-date. Oke, perbedaan kelima, subjeknya, untuk Financial Accounting, subjeknya adalah primary focus is on the whole organization. Jadi, fokus utamanya itu adalah pada keseluruhan organisasi. Jadi, kalau misalkan kita bikin laporan keuangan, itu juga kan biasanya kita bikin laporan keuangan gabungan, satu perusahaan. Tapi, kalau Managerial Accounting, biasanya fokusnya adalah pada segmen dari organisasi. pada bagian-bagian tertentu di dalam perusahaan. Nah, yang kenal, JAP, Financial Accounting itu harus mengikuti JAP dan format-format yang berlakunya. Sementara, untuk Managerial Accounting, itu tidak harus mengikuti JAP. Jadi, kalau kita bikin laporan keuangan di Financial Accounting, itu kan ada aturannya ya. Nah, sementara di Managerial Accounting, itu tidak ada aturan baku atau aturan khususnya. Jadi, tidak harus mengikuti JAP. Nah, untuk yang ketujuh, requirement, untuk yang Financial Accounting, itu mandatory for external report. Jadi, harus memberikan atau membuat laporan untuk pihak eksternal. Kenapa? Karena penggunanya juga adalah pihak eksternal, di poin satu. Ya kan? Sementara, untuk Managerial Accounting, itu not mandatory. Jadi, tidak harus membuat laporan kepada pihak eksternal. Kenapa? Karena Managerial Accounting ini digunakan oleh pihak internal. Seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan antara Financial Accounting dan Management Accounting. Jadi, kalau misalkan kalian agak bingung nih, apa sih? Memang bedanya AGM sama Intermediate Accounting, misalkan. Nah, bedanya adalah di sini. Oke, kita lanjut. Work of Management. Di sini ada tiga. Yang pertama adalah Planning atau melakukan perencanaan. Yang kedua adalah Controlling, melakukan pengendalian. Yang ketiga adalah Decision Making. Planning, Controlling, dan Decision Making. Jadi, ini adalah fungsi Management. Nah, kalau cita-cita kalian nanti pas sudah kerja mau jadi Manager, nah, kalian harus pahami tiga fungsi ini nih. Karena ini adalah tiga fungsi atau tiga tugas dari Management atau Manager. Planning, Controlling, dan Decision Making. Membuat perencanaan, terus dicek, kira-kira oke atau enggak, berjalan dengan lancar atau enggak, yang direncanakan. lalu membuat keputusan. Kira-kira keputusan apa yang harus diambil oleh perusahaan. Oke. Selanjutnya, Strategic View of Managerial Accounting. Nah, di sini kita akan pahami dulu apa sih arti dari strategi. Strategi adalah cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik pelanggan dengan cara membedakan dirinya dengan kompetitornya. Jadi, gimana sih caranya perusahaan itu membuat pelanggan-pelanggan itu mau beli sama dia gitu. Kan, kalau misalkan kita tahu perusahaan itu banyak banget ya di Indonesia. Gimana sih caranya supaya perusahaan kita punya nilai lebih atau punya nilai yang berbeda dari perusahaan kompetitor. Itu adalah strategi. Nah, ada tiga strategi utama yang umumnya dilakukan atau digunakan oleh perusahaan. Yang pertama adalah Customer Intimacy Strategy. Yang kedua adalah Operational Excellence Strategy. Dan yang ketiga adalah Product Leadership Strategy. Nah, apa sih bedanya si Customer Intimacy, Operational Excellence, sama Product Leadership? Kalau yang pertama Customer Intimacy Strategy itu adalah strategi dimana perusahaan akan berusaha memahami customernya lebih baik dibandingkan kompetitornya. Jadi, dia berusaha menarik pelanggan, menarik customer dengan cara mereka membuat pelanggan ini merasa wah, perusahaan ini sangat memperhatikan kebutuhan saya ya. Jadi, mereka atau customer lebih mau ke perusahaan tersebut. Contohnya apa sih perusahaan yang menerapkan strategi customer intimacy? Contohnya adalah kalau kalian sering nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi di Starbucks, nah, Starbucks ini menerapkan strategi yang customer intimacy. Kenapa? Karena kalau kalian perhatiin atau biasanya barista Starbucks tahu nih, di Starbucks itu ada keterangan atau ada tulisan dimana kalau misalkan minuman kita tidak sesuai, kita kasih tahu mereka. Nah, jadi kalau kita merasa minuman yang kita pesen kok rasanya aneh ya, tidak sesuai sama yang biasanya. Kita tinggal bilang ke mereka, maka mereka akan mengganti minuman kita sampai rasanya itu sudah sesuai dengan yang kita mau. Jadi, dia sangat memperhatikan keinginan atau kebutuhan dari customer-nya. Itu adalah strategi yang dilakukan oleh Starbucks. Nah, yang kedua operational excellence. Operational excellence itu adalah strategi dimana perusahaan itu berusaha memberikan produk atau jasanya kepada customer dengan cara yang mudah, cepat, nyaman, seperti itu. Nah, contoh dari perusahaan yang menerapkan operational excellence strategi ini adalah misalkan seperti Gojek atau Grab. Nah, sekarang dengan adanya banyak fitur dari Gojek dan Grab itu sangat memudahkan kita, karena kita tinggal di rumah aja, kita mau makan apa, kita tinggal order. nanti mereka yang akan antar makanannya ke rumah kita. Waktunya juga cepat lagi ya, dibandingkan kita yang pergi sendiri, bisa aja lebih lama, itu lebih cepat. Cepat dan murah juga ongkosnya dibandingkan kita ke mall, keluarga parkir, bensin, segala macamnya. Itu adalah contoh operational excellence strategy. Nah, yang terakhir, product leadership strategy. Perusahaan berusaha untuk menarik customer-nya dengan cara mereka menyediakan produk dengan kualitas yang lebih tinggi atau yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi, cara mereka adalah dengan memberikan produk dengan kualitas terbaik, seperti itu. Contohnya apa yang product leadership? Contohnya itu misalkan kalau tas, misalkan ada Louis Vuitton, atau misalkan kalau mobil ada BMW, seperti itu. untuk harga mereka memang lebih tinggi, tapi untuk kualitas itu oke banget. Oke, itu adalah strategi yang umumnya digunakan oleh perusahaan. Kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah IMA guidelines for ethical behavior. Nah, kalau profesi dokter ada ikatan dokter Indonesia, kalau pengacara ada asosiasi pengacara, nah, profesi management atau manager itu juga ada asosiasinya sendiri, yaitu namanya adalah IMA, Institute of Management Accounting. Nah, IMA ini menyatakan bahwa ada kode etik yang harus dimiliki atau yang harus dipegang oleh seorang manager. Apa aja sih kode etiknya? Ada empat. Yang pertama adalah competence, yang kedua adalah confidentiality, yang ketiga adalah integrity, dan yang keempat adalah credibility. Nah, kapan sih seseorang dinyatakan competence, confidentiality, integrity, dan credibility. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, competent. Nah, seseorang dikatakan competent kalau orang tersebut dapat memelihara pengetahuan dan keahlian yang sepantasnya atau yang layak. Jadi, kalau dia memiliki kemampuan atau keahlian yang memang sesuai dengan pekerjaannya, maka dia dinyatakan sebagai orang yang kompeten. Seperti itu. yang kedua, confidentiality, seorang akuntan manajemen juga harus bisa menjaga rahasia, tidak mengungkapkan rahasia, kecuali ada otorisasi dan hukum yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut. Jadi, karena ini sifatnya lumayan penting, seorang manajer kan itu berkaitan dengan tadi apa sih, planning ya, planning, controlling, decision making. kalau sampai apa yang direncanakan perusahaan ini dia umbar-umbar keluar, bisa saja nanti ketahuan sama pihak kompetitornya. Nanti kalau kompetitor tahu kita mau ngapain, bisa-bisa dia udah miru duluan sebelum kita, jadi itu krusial. Jadi, seorang akuntan manajemen itu harus bisa menjaga rahasia atau confidentiality. Yang ketiga adalah integrity. Nah, seorang akuntan dikatakan memiliki integritas kalau dia dapat menghindari conflict of interest. Jadi, jangan sampai dia melakukan pekerjaannya dengan ada kepentingan pribadi seperti itu. Jadi, harus bisa menjaga integritasnya. Nah, yang keempat credibility. Seorang akuntan dikatakan credible apabila ia dapat mengkomunikasikan informasi secara wajar dan objektif. Dapat mengungkapkan secara penuh semua informasi yang relevan yang diharapkan dapat mempengaruhi pemahaman user terhadap pelaporan keuangan. itu adalah credibility. Nah, jadi seorang akuntan management harus memegang teguh empat kode etik ini seperti itu. Oke. Referensinya adalah dari buku Akuntansi Management 2 kalian, Garrison, Norin, Brewer, Sunshine, dan Yen. Ini jadil accounting Asian Global Edition tahun 2015. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!